10 Alasan Mengapa Si Narsistik Membenci Anda 1. Karena Anda Lebih Berhasil Si narsistik memperhatikan setiap perubahan kecil di sekitar mereka, jadi jika mereka menemukan Anda menjadi lebih sukses, mereka akan merasa terancam oleh kesuksesan ini. 2. Anda Mengabaikannya Jika Anda mengabaikan si narsistik, mereka tidak hanya akan membenci Anda tetapi mereka juga dapat merugikan Anda dan reputasi Anda, karena si narsistik tidak tahan diabaikan. 3. Mereka Dipandang Rendah Karena Anda Jika seseorang meremehkan mereka hanya karena popularitas Anda, si narsistik tidak akan tahan. Mereka akan merasa tidak aman dan mencoba menjatuhkan Anda. 4. Anda Lebih Bahagia Tanpa Mereka Melihat Anda Ceria Tanpa Mereka Berarti Mereka Tidak Penting Dalam Hidup Anda, dan itulah pemicu utama antagonisme mereka terhadap Anda. 5. Mereka Cemburu Jika si narsistik cemburu pada Anda, mereka tidak hanya akan membenci Anda tetapi juga mencoba membuat Anda cemburu pada mereka. 6. Mereka Kalah Bersaing Dengan Anda Persaingan Sangat Penting Untuk Motivasi Tetapi bagi si narsistik, kalah dalam persaingan hanya melukai ego mereka yang rapuh. 7. Anda Tidak Setuju Dengan Mereka Satu kata yang tidak pernah ingin didengar oleh para narsistik adalah tidak. Mengatakan tidak kepada mereka, terutama dalam situasi yang tidak menguntungkan, akan berakhir buruk. 8. Anda Membuat Mereka Menghadapi Kenyataan Pahit Jika Anda membuat mereka menghadapi realitas akibat kesalahan mereka, mereka akan mulai membenci Anda. 9. Anda Lebih Percaya Diri Dari Mereka Ketika Anda bertindak dengan cara percaya diri yang sama, alih-alih merasa bahagia untuk Anda, mereka akan membenci rasa percaya diri Anda. 10. Anda Baik Dan Setia Kepada Orang Yang Tidak Mereka Sukai Jadi, jika Anda menunjukkan kesetiaan kepada orang yang tidak disukai si narsistik, Anda akan menghadapi kemarahan mereka. 10. Anda Menurut Kepada Orang Yang Tidak Mereka